Halo teman-teman, kali ini saya sedang berada di salah satu area dari Puncak, yaitu area Cipanas, tepatnya di Jalan Palasari. Dan malam ini saya sedang berwisata kuliner bersama teman-teman di salah satu sate kambing yang cukup terkenal, namanya sate kambing Hanjawar. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, karena di sini bukan hanya menjual dari sate kambing, jadi mereka juga ada sate ayam. Di sini selain sate, mereka juga ada menu nasi goreng, mereka juga ada menu tongseng, sop kambing, gurame bakar, dan ikan emas goreng. Jadi tidak perlu khawatir, teman-teman juga bisa mencoba menu-menu lainnya yang ada di sate kambing Hanjawar. Dan ini adalah lokasi di mana, di pinggir dari Jalan Raya Palasari di area Cipanas. Jadi tempat parkirnya cukup luas, walaupun di samping dari Jalan Raya Palasari. Untuk kualitas dari daging, di sini kita tidak perlu khawatir, karena mereka memakai daging kambing yang fresh, daging ayam yang fresh. Jadi daging ayam dan daging kambing, mereka tidak memakai bumbu-bumbu tertentu dicelupkan, Tapi sebelum memanggang, mereka telah mencelup bumbu yang ada, baru ditaruh di atas dari pembakaran sate. Jadi hampir setiap hari, teman-teman di sini full dengan orang-orang penggemar dari sate, maupun sup yang ada. Jadi apabila teman-teman dari jalan sudah terlihat, sate kambing Hanjawar, dan penuh dengan orang, karena di bagian depan ini saya rasa kurang lagi sekitar 30-an orang. Teman-teman bisa ke area dari belakang bangunan tersebut, karena mereka juga membuka di samping dari area masjid, lokasi tepat di mana rumah yang bagian depan kita bisa ke area dari bagian belakang. Dan ini adalah posisi dapur, dan ini tepat di mana bagian dari sisi belakang ini bisa memuat kurang lebih sekitar 100 orang. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk tempat dan kapasitas yang ada. Terima kasih telah menonton! Nah, kalau ini adalah salah satu bumbu dari sate, jadi ada irisan tomat, bawang, dan juga ada irisan cabai, dan juga berserta kecap manis. Dan ini adalah bumbu kacangnya, dan bumbu kacangnya rasanya tidak terlalu gurih, dan juga ditambahkan kecap manis. Dan ini adalah tongseng, dari daging kambing. Dan ini adalah sup kambing. Jadi satu porsi ini cukup besar dan cukup untuk dua orang. Dan dagingnya itu tidak ada baunya sama sekali. Dan ini adalah nasi goreng dari kambing. Jadi pakai telur ceplok. Dan rasanya juga cukup gurih dan enak. Jadi teman-teman bisa mencobanya. Ini adalah sate kambing yang sudah dibakar. Dan ini adalah sate ayam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Silakan ikuti terus perjalanan dari Jok Traveling menuju ke kota berikutnya.